Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Oh ya, sesuai dengan tema acara hari ini kan tentang tiga negeri ya, jadi saya menggunakan batik tiga negeri, yang ini apa namanya, pagi sore, ceritanya pagi sore, batik tiga negeri pagi sore masuk generasi ketiga, katakan seperti itu, tapi generasi ketiga yang awal. Dan kalau untuk atasannya, ini lebih ke tema apa ya, burung hong, burung pembawa, keberkahan seperti itu. Hai viewers, sekarang saya sudah ganti baju, baju yang saya kenakan ini batik tiga negeri, namanya Soga Genes, dia keluaran tahun 1950, tadi hasil kurasi dari Mas Beni, kurator di Indonesia. Barusan kita sudah menyaksikan dan mendengarkan keseruan talk show Jelajah Batik Tiga Negeri. Masih ada keseruan lainnya, mau tau apa? Yuk kita ikutin. Terima kasih telah menonton! Kami hanya ingin menyampaikan bahwa budaya kita tentang wastra itu sangat banyak dan perlu kita lestarikan. Itulah salah satu tujuan dari Notaris Cinta Wasra, yaitu melestarikan. Melestarikan bagaimana wastra itu untuk tetap selalu ada. Saya tergabung di sini karena kita sama-sama memiliki rasa ingin melestarikan budaya, terutama kain wastra. Kain wastra itu bisa dari batik ataupun dari songket dan dari budaya nusantara lainnya. Dan kita sebagai generasi muda harus untuk melestarikan budaya Indonesia. Karena kalau bukan kita, generasi mudanya siapa lagi yang akan melestarikan budaya nusantara. Tidak hanya itu saja, bukan hanya para wanita yang cukup aktif dalam kegiatan ini. Nyatanya anggota Notaris pria pun juga ikut meramaikan acara fashion show kali ini. Dengan menampilkan busana wastra batik yang dimodifikasi sedemikian elegan dan cukup kekinian. Acara fashion show hari ini untuk ibu-ibu. Banyak diperkenalkan mengenai batik-batik yang klasik atau batik-batik yang merupakan bagian daripada budaya Indonesia. Dan bagaimana cara memakainya dengan baik dan benar. Itu saja. Dapat laki-laki, bapak-bapak memang hampir setiap tahun sih kita dilibatkan untuk acara memeragakan baju-baju batik. Terima kasih telah menonton! Terus terang, dengan komunitas cinta wastra ini, saya mendapat banyak ilmu tentang wastra-wastra nusantara. Sehingga akhirnya saya bisa bercerita kepada ponakan-keponakan saya bahwa sebenarnya wastra di Indonesia itu banyak sekali. Rakyat Indonesia mulai mensosialisasikan atau membiasakan juga dengan memakai batik dalam keseharian. Karena itu adalah bagian dari budaya bangsa kita. Terima kasih telah menonton! Harapan saya untuk generasi milenial supaya lebih mengenal, dengan mereka mengenal adanya budaya nusantara, mereka akan cinta. Baik itu mencintai dari hasil kainnya atau ikut melestarikan dengan menari sehingga mengetahui budaya Indonesia secara keseluruhan. Saya inginnya dengan adanya komunitas ini, saya ingin wawasan saya lebih bertambah lagi. Dan saya lebih paham lagi untuk wastra-wastra yang ada di nusantara. Komunitas ini kan baru dibentuk di tahun ini ya, belum lama. Dan kegiatan kita baru, dan ini adalah peresmianya ya, syukurannya ya, kegiatan kita pada pertama kali waktu itu mengunjungi galerinya Bapak Hartono. Jadi lebih kepada komunitas ini adalah, apa namanya, kita menguri-nguri budaya dalam bidang wastra nasional. Mudah-mudahan dengan itu banyak orang yang makin mencintai wastra Indonesia dan mengenal wastra Indonesia. Harapan kami untuk generasi milenial, semoga juga ikut serta melawan. Kita harus melestarikan wastra Nusantara dan yang lebih penting adalah, adik-adik milenial kita ini perlu diajak, ikut serta dan perlu diberikan edukasi, pemahaman tentang wastra Nusantara supaya adik-adik juga ikut memahami dan bisa terlibat langsung. Bagi saya, dengan tergabung dalam notaris Sintrawasra, itu sangat menambah wawasan dan lebih mencintai budaya Indonesia. khususnya kita tahu, walaupun kita suka batik, tapi kita tahu apa yang kita pakai, ini batik apa, jadi kita tahu sejarahnya, jadi menambah pengetahuan juga dan lebih mengetahui sejarah-sejarah dari batik-batik Indonesia. Karena batik ini sudah jadi warisan budaya Indonesia, kemudian juga sudah menjadi tradisi dari bangsa Indonesia, kita terus sama di Jawa, jadi ya mari kita cintai batik, kita pakai batik, itu salah satu cara untuk mengapresiasi dan juga mempertahankan supaya batik tetap eksis di Indonesia. Viewers, tentu saja kehadiran komunitas notaris Sintrawasra ini mampu menjadi salah satu pintu gerbang untuk generasi milenial dan genzi, untuk juga cinta akan wastra-wastra tanah air kita, yang pastinya kita miliki bersama. Nah, itulah kegiatan kami, komunitas notaris Sintrawasra kali ini, semoga dapat menginspirasi viewers untuk lebih mencintai wastra dan budaya Indonesia. Sampai ketemu di kegiatan kami selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!